Intro Dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta, Kepala Staff Angkatan Darat bersama Ketua Umum Persid Kartikatsandra Kirana didampingi Panglima Kodam 4 Diponegoro dan Komandan Korem 072 Pamungkas beserta jajaran meninjau rencana renovasi markas batalion serta perkembangan renovasi barak dan perumahan yang diperuntukkan bagi prajurit Bintara dan Tantama Yonif 403 Wirasada Pratista. Intro Barak yang menjadi tempat tinggal para prajurit remaja yang belum berkeluarga direnovasi menjadi lebih modern dan estetik dengan pemilihan furniture yang dapat digunakan secara multifungsi. Ini furniture-nya nih Pak. Waduh, gile bener. Lemarinya di depan-depan yang disini. Dan gitu pendek segini. Jadi gak cukup barangnya. Yang ada di dalam. Sekarang, kita gunakan sampai silik. Karena disini tempat tidur, disini nih. Ini tempat tidurnya. Disini lemarin punya dia, jadi semua bisa dipakai. Dulu kan lemarin yang beli di Tantama Yonif 403. Oh gitu? Iya, nanti kalau dia kawin, dua. Aduh, gak akan kita berpikir desainnya. Jenderal TNI Andika Perkasa bersama manajer PT PLN Unit melaksana pelayanan pelanggan Yogyakarta meninjau serta berdiskusi tentang konstruksi kelistrikan kabel bawah tanah yang akan diterapkan di seluruh perumahan Dinas Yonif 403 Wirasada Pratista. Ini, ini kan gede sekali. Masa ya gak bisa kita masukin, Mas? Kenapa? Kabel listrik di dalam tanah itu masa depan. Di negara maju itu gak ada yang di atas-atas tanah, Mas. Gitu loh. Iya, Pak. Siap, siap. Nah, mohon dibantu nih, Mas. Siap, siap Pak. Kami dari PLN sangat support dan mendukung prinsipnya. Kami akan layani semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Bapak Kasat yaitu agar seluruh instalasi kelistrikan di lokasi perumahan ini itu dibuat konstruksi bawah tanah. Tadi kami sudah masuk ke dalam dan melihat secara fisik bangunan rumahnya sangat-sangat bagus sehingga tentunya dibutuhkan satu setelah listrik yang andal terus listrik yang sesuai dengan kondisi disi rumah yang lebih rapi. PLN siap bersinergi dengan TNI Akarno Darat untuk melayani kelistrikan di Bapak LN 403. Renovasi Barak hingga Rumah Dinas Yonif 403 Wirasada Pratista merupakan bentuk perhatian serta apresiasi Jenderal TNI Andika Perkasa untuk memberikan kenyamanan kepada para prajurit TNI AD. Terima kasih telah menonton!